Intro Hampir satu bulan musibah memilukan perahu tenggelam di penyeberangan gemblok Yang menghubungkan antara desa Semambung kecamatan Kanor Bojonegoro dengan desa Ngadirjo kecamatan Renggel Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sampai sekarang penyeberangan perahu tradisional yang biasanya ramai kini ditutup Menurut warga desa Semambung kebanyakan warga trauma untuk penyeberang di lokasi tragedi yang memilukan tersebut Senin 29 November di lokasi jembatan dampak sepi Masyarakat yang menyeberang memilih lewat jalur Dusun Grape kecamatan Kanor Meski jalur itu memutar, tapi itu jadi pilihan warga untuk bisa sampai ke Semambung Kanor atau sebaliknya di kecamatan Renggel Tuban Pantauan di blog Bojonegoro.com di lapangan Senin 29 November terlihat di bagian sisi timur atau turut desa Semambung Badan jembatan sudah sampai di tiang bagian tengah Bengawan Solo Sedangkan di sisi barat, turut desa Ngadirjo kecamatan Renggel Tuban Badan jembatan masih baru akan mengarah ke tiang tengah Semoga jembatan ini segera selesai agar warga Kanor Bojonegoro dan Renggel Tuban bisa aman saat hendak melewati Bengawan Solo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!